Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati Ibu Syifa, Ketua Umum BKMT Nasional Seluruh Indonesia, yang saya hormati Ibu Gubernur yang sekaligus menjadi Ketua BKMT Provinsi Aceh, yang saya hormati para pimpinan dari Dewan Pembina dan juga Ibu Ria, kami selalu manggilnya Ibu Ria, beliau itu selalu bersama-sama dengan kami dan kalau ditanya nama panjangnya saya malah enggak kenal, saya kenalnya Mbak Ria, Ketua BKMT BKI Jakarta, saya hormati Bapak Madani dari TKI Sepaknya, dan juga seluruh keluarga besar BKMT dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Ibu-Ibu, sehat semuanya, Alhamdulillahirrabbilalamin, ya kita senang kalau Ibu-Ibu sehat, karena kalau ibunya sehat pasti anaknya juga sehat, betul Ibu? Ya, puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas perkenannya, pada hari ini saya diizinkan untuk bisa bersama-sama dengan Ibu-Ibu sekalian, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka memperingati milat 38 tahun BKMT. Luar biasa sekali ya, 38 tahun. Badan kontak majelis taklim atau BKMT, yang diberakarsai oleh almarhumah ustajah Profesor Dr. Tuti Alawiah ASMA, merupakan perhimpunan wanita Indonesia, yang ingin berbuat sesuatu bagi bangsa dan negaranya, melalui pembentukan sikap mental dalam keluarganya dan masyarakat sekelilingnya. Dan tidak terasa 38 tahun sudah BKMT berkiprah dengan jumlah anggotanya, kalau tidak salah 15 juta ya Mbak Siva. 15 juta, bukan jumlah yang sedikit tapi luar biasa besarnya, yang tersebar di 34 provinsi dan 400 kabupaten. Ya, sangat besar sekali. Luar biasa sekali yang dilakukan almarhumah Ibu Tuti Alawiah. Sekarang kita mengenal kaum emak-emak ya, yang sangat terkenal kebukuhan sepak terjang dan pendiriannya. Tapi ternyata almarhumah Ibu Tuti Alawiah ini sudah 38 tahun yang lalu menghimpun para emak-emak Indonesia. Jadi belum ada yang perhatian kepada kaum emak-emak ini, tetapi beliau sudah mengumpulkan emak-emak dari seluruh provinsi di Indonesia. Yang dulu hanya 27 provinsi, sekarang menjadi 34 provinsi. Dan ini satu langkah yang tidak pernah dimiliki oleh wanita manapun di dunia. Karena itu tepuk tangan buat Ibu Tuti Alawiah ya, dan putra putrinya yang sekarang ini melanjutkan sepak terjang beliau. Jadi sangat luar biasa. Kemudian hari ini... Maaf ya, aku itu kacamata-kacamata orang-orang terketok ya. Oh ya, mohon maaf sekali. Hal ini membuat almarhumah Ibu kami, Ibu Tin Suharto, sangat terkesan hingga beliau menyampaikan tanggapan sebagaimana kemudian dimuat dalam buku berjudul Strategi Da'wah yang ditulis Ibu Tuti Alawiah dan Ibu berkata sebagai berikut. Majelis daklim mempunyai potensi dasar dalam membangkitkan masyarakat dalam pembangunan. ia juga dapat memberikan sinar bagi pembangunan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kerohanian yang luhur. Itu yang Ibu sampaikan kepada BKMT pada saat itu. Pada saat beliau diundang oleh BKMT untuk menyampaikan pandangannya. Apa yang dikatakan almarhumah Ibu kami tercinta sangatlah benar. Bahwa sesungguhnya kaum Ibu memiliki peran sebagai peran sementara Allah untuk mendidik manusia-manusia baru dari generasi muda menjadi insan yang bertakwa kepadanya yaitu kepada Allah SWT dikala anak-anak ini sejak masih kecil. Jadi bagaimanapun juga luar biasa tugas dari para Ibu-Ibu. Ibu yang saya sayangi sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini selain merayakan hari ulang tahun BKMT yang ke-38 juga kita semuanya menjalin silaturahmi antara keluarga kami yaitu keluarga Bapak Haji Muhammad Soeharto dan keluarga almarhumah Ibu Tuti Alawiyah dan juga keluarga besar BKMT. Jadi hari ini kita bersilaturahmi sedangkan silaturahmi itu merupakan perbuatan menjalin hubungan kekeluargaan yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam surah An-Isham ayat 1 yaitu berbunyi sebagai berikut dan bertakfalah pada Allah yang dengan mempergunakan nama-nama-nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi silaturahmi ini bukan rekayasa manusia tetapi adalah juga perintah dari Allah SWT Tadi saya mendengar hati Ibu Tuti Alawiyah itu dengan hati keluarga kami sudah menyatu jadi sama-sama berkarya tidak bisa diperintah oleh siapapun tapi bukan berarti tidak peduli pada bangsa dan negara Indonesia yang nomor 2 yang itu kalau dihitung-hitung ini ya ceritanya hitung-hitung 38 tahun 3 tambah 8 berapa Ibu? 11 ya 11 1 tambah 1 berapa? eh pintar jadi memang pas ya pilihannya dari Ibu-ibu ini dan ini memilih bukan karena siapa orangnya tetapi karena kepeduliannya terdapat bangsa dan negara Indonesia ini betul Ibu? betul sekali dan tadi Bu Titik juga sudah menyampaikan banyak-banyak sekali ya rimboannya untuk Ibu-ibu sekalian saya tidak akan mengulanginya untuk dua kalinya nanti supaya dibahas di dalam raker nasional ya apa yang harus dilakukan untuk bangsa dan negara kami nanti sudah saya sampaikan tentang perintah Allah itu ya dan perintah Allah itu menjadi landasan dari keluarga kami berdua yaitulah lagu Bapak Tuharto dan juga Ibu Almarhumah Duti Alawi ya bahwa kami tidak hanya sekarang saja mengadakan silaturahmi atau hubungan keluargaan ini tapi sudah sejak dahulu karena bahkan tiga generasi tidak kami lalui ya jadi satu generasi yang pertama adalah Bapak dan Ibu Alawiyah Ibu Tin Bapak Ibu Tin dan Ibu Alawiyah Ibu Duti Alawiyah itu berhubungan yang pertama generasi kedua kami dan adik-adik kami saya berhubungan dengan putra-putri dari Ibu Duti Alawiyah ya yang ketiga cucu dari Pak Harto anak saya dan cucu Ibu Duti Alawiyah putrinya Mbak Ria itu bersekolah bersama dari sejak SMP ya SMP ya SMP ya di Alasar sampai sekarang mereka anak saya sudah menikah mau melahirkan masih tetap berhubungan dan mereka tetap pada saat liburan putrinya Bu Ria ini nginep di rumah saya juga jadi sudah tiga generasi kita berhubungan bukan karena dibuat-buat tetapi memang itulah yang sudah menjadi perintah Allah untuk dilakukan dan dilakukan-lakukan dan insya Allah ini akan selalu terjalin selama-lamanya selama kami masih diberi waktu untuk hidup di dunia amin ya robel alamin kalau mengatakan kapan sih Pak Hartom dan Ibu Tin mulai akrab dengan BKMT kalau tidak salah ya mbak ya dari tahun 91 dan tahun 95 95 Pak dan Ibu selalu hadir di dalam kalau diundang oleh BKMT selalu hadir dan beliau selalu memberikan arahan-arahan dan selalu memberikan petunjuk-petunjuk dan memang hubungannya sangat erat sekali jadi silaturahmi kami bukan saja bersyukur orang per orang tapi dengan seluruh jamaah BKMT juga dan seluruh keluarga dari kami semua luar biasa dan kami bersyukur atas itu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar terima kasih ketika pada bulan Juli tepatnya 11 Juli 2018 yang lalu ketika BKMT menyambangi ketiapan bapak dan ibu di cendana bahkan seluruh keluarga BKMT pada saat itu melakukan tahlil dan doa kami merasa dihangatkan kembali silaturahmi ini dan pada hari ini silaturahmi ini berlanjut antara warga kami warga Ibu Tuti Alamiah dan seluruh warga besar dari badan kontak majelis taklim di seluruh Indonesia jadi tidak tidak hanya memperingati ulang tahunnya saja tetapi juga kita bersyukur rahmi bila maka saya rasa tidak berkelebihan kalau saya sebut hari ini adalah silaturahmi akbar ya ibu silaturahmi akbar dari kita semua yang terkontak hatinya untuk berbuat bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang makmur yang adil yang bijaksana yang baik semuanya dan terjamin kesejahteraan dari bangsa dan negara Indonesia khususnya masyarakat Indonesia lebih khusus lagi para ibu-ibu di seluruh Indonesia termasuk keluarga besar BKMT akhir kata kepada pengurus dan jamaah BKMT seluruh Indonesia saya sampaikan selamat milat ke-38 semoga tetap jaya dan di silaturahmi akbar ini akan menciptakan karya besar di kemudian hari insyaallah saya ingin menutup cabutan ini dengan membaca firman Allah surat al-hujarat ayat 10 yang berkunyi sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat mudah-mudahan yang apa yang disampaikan yang yang diperintahkan oleh Allah ini kita jalankan untuk selalu berbuat kebaikan dan mendamaikan mereka yang berselisih jadi kita menjadi orang yang mendamaikan jangan menjadi komporwati ya bu ya jangan jadi komporwati untuk supaya orang-orang berselisih tapi kita harus menjadi pendamai ibu-ibunya kok lemes sudah makan belum sih bu eh ada yang bilang sudah ada yang bilang belum sudah dong ya ya deh ya deh baik sudah ada yang sudah ada yang belum tapi kok belum sama kok saya juga belum makan kita sama lapar ya ya baik semoga kuah kita semakin kuat kita mencinta karena Allah dan mari kita jadikan BKMT motor persatuan perkat umat islam bangsa dan negara jadi mudah-mudahan BKMT semakin jaya dan semakin baik semakin besar anggotanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati